Halo teman-teman semua, kemarin banyak di masyarakat yang mendengar suara dentuman dan kelas. Pada tanggal 10 April 2020, sekitar jam 10 malam, banyak orang bertanya-tanya suara dentuman itu dari mana? Itu dari aktivitas Gunung Anakrakatau yang disebabkan oleh erupsi. Tapi, Kepala TPNBG atau Badan Pengawasan Gunung Berarti, mengatakan bahwa laporan dari pos dekat Gunung Anakrakatau tidak mendengar suara dentuman tersebut. Tapi, pos dekat Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango melapor adanya suara dentuman. Berbeda pihak Gunung Gede mendengar dentuman ini sebab kondisi semalam, hujan, dan petir. Kalau pihak Gunung Salak mendengar dentuman saat subuh. Sebenarnya, betul Gunung Anakrakatau pada tanggal 10 April hari Jumat juga mengalami erupsi, itu betul. Tapi suara dentuman tidak ada. Informasi ini kuat sebab pos pengawas Gunung Berapi Anakrakatau tempatnya ada dua. Di Bantan dan Lampung juga sama-sama tidak mendengar suara dentuman. Suara dentuman itu ada terdengar di Jabodetabek saja. Kepala PVMBG tidak bisa menjelaskan itu suara erupsi aktivitas Gunung tersebut. Sebab tidak ada bukti dan mencurigai kemungkinan suara dari petir. Sekian berita yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!